Antara budi dan cinta jilid 12. Bapak 16 luksi yang cuan membenci dirinya sendiri, mengapa selalu tidak dapat lepas dari laobo. Dia merasa seperti pohon rotan walaupun sangat tinggi dan tumbuh sangat cepat tapi tetap harus merambat dan bergantung pada pohon besar dan selalu hidup di bawah bayangan pohon itu. Tempat tidur itu tidak ada tombol, ternyata tombol dipasang di bawah tempat tidur. Orang yang menjaga di bawah tempat tidur, begitu mendengar isyarat dari laobo, dia akan langsung memencet tombol itu. Kemudian papan tempat tidur terbuka tampak sebuah pintu, segera laobo terjatuh ke bawah dan langsung terjatuh ke sebuah perahu. Perahu langsung didayung dengan kecepatan penuh, meninggalkan tempat itu. Orang yang mendayung perahu sudah hafal jalan sungai itu. Kecuali ikan, apa yang dapat lebih cepat dari perahu? Luksi yang cuan tahu, siapapun tidak dapat mengejar perahu itu dan dia tidak akan melakukan lagi suatu kebodohan. Luksi yang cuan pelan-pelan membalikan membawa lampu dan berjalan keluar tubuh. Di luar adalah ruang tamu pribadi laobo. Luksi yang cuan keluar lalu menutup pintunya, tidak lupa dia menguncinya. Dia berharap tidak ada yang masuk ke sana. Yang terjadi hari ini lebih baik tidak ada yang mengetahui. Malam belum larut, namun taman bunga sangat sepi. Luksi yang cuan keluar kemudian berdiri di depan pohon bunga cerisan, menarik nafas dalam-dalam. Angin membawa harum bunga cerisan, harumnya membuat hati orang menjadi tenang. Sekarang aku harus bagaimana? Luksi yang cuan hanya berharap racun Kixingzen akan segera menyebar walaupun membutuhkan waktu yang lama racun ini tidak ada penawarnya, siapapun yang terkena racun itu tidak akan mati. Dari jalan kecil terdengar langkah orang yang ringan dan tergesa-gesa. Luksi yang cuan membalikan badan, dia melihat Feng Hao sudah berada di hadapannya. Dalam kegelapan dia tidak dapat melihat dengan jelas wajah Feng Hao, hanya terlihat matanya yang tegang bercampur dengan kegembiraan. Namun wajah Luksi yang cuan tetap datar dengan suara yang tidak bersemangat. Dia bertanya, apakah mereka sudah makan Feng Hao mengangguk? Mulutnya terasa kering dan pahit, setelah lama dia baru bisa bicara dengan suara serak. Mereka makan dengan lahap seperti sudah, tahu bahwa ini adalah makan malam mereka yang terakhir, Luksi yang cuan mengangguk. Mereka adalah kedelapan orang yang tersisa yang siap untuk menjadi pengawal laobo. Orang yang menjadi pengawal laobo biasanya sangat teliti dan hati-hati. Tapi sampai mereka mati pun tidak akan tahu bahwa di dalam sayur sudah dibubungi racun. Mereka sudah berada di ruang makan peti mati yang ada di gudang hanya tinggal lima, kata Feng Hao. Jangan menggunakan peti mati. Tidak menggunakan peti mati. Bagaimana kalau mengubur mereka tanya Feng Hao bakar saja, dibakar tidak akan meninggalkan jejak. Feng Hao tertawa dan berkata, aku sudah menyuruh orang memberitahu kepada keluarga mereka masing-masing, mereka meninggal karena sakit. Dengan marah Luksi yang cuan berkata, mungkin mereka delapan orang mati karena sakit? Mana? Feng Hao menundukkan kepalanya dan berkata, mereka mati dibunuh oleh Wan Penguang. Bukan sakit, Luksi yang cuan baru mengangguk. Kata Feng Hao, ketika laobo masih ada, bila ada prajurit meninggal, keluarganya mendapat santunan sebanyak seribu tel, uang bukan milikmu, mengeluarkannya. Kau? Tidak. Perlu. Pelit. Feng Hao menunduk dan menghiakan. Kata Luksi yang cuan, bila ingin untung banyak kau harus bisa menggunakan uang. Orang yang bisa memakai uang baru bisa mencari uang, apakah kau tahu aturan ini Luksi yang cuan merasa ini juga adalah kata-kata dari laobo. Feng Hao merasa Luksi yang cuan berubah menjadi lebih berwibawa dan mirip laobo. Tapi Feng Hao tahu selamanya Luksi yang cuan tidak akan pernah bisa menjadi laobo yang kedua. Mungkin dia lebih tenang dari laobo, lebih kejam dari laobo, tapi banyak hal dia tidak mirip dengan laobo, bagaimanapun dia belajar seperti laobo tetap tidak akan bisa. Tidak sengaja Feng Hao menghela nafas. Tiba-tiba Luksi yang cuan berkata, menyesal. Menyesal telah mengikutiku? Apakah kau? Segera Feng Hao tertawa dan menjawab, aku tidak bermaksud seperti itu. Aku hanya berpikir orang-orang yang pergi dalam tiga kelompok itu, mereka adalah teman-teman laobo, kata Luksi yang cuan. Kau tidak perlu khawatir, aku sudah menyuruh orang untuk mengurus mereka. Mereka akan diurus dengan baik. Dengan ragu-ragu Feng Hao bertanya, apakah laobo sakit ya? Dia sakit rematik yang sangat parah. Ya, aku tahu. Sementara tidak memberi tahu tentang kematian laobo, adalah termasuk dalam rencananya. Sekarang aku akan membereskan mayat yang berada di ruang makan, kata Feng Hao. Kau tidak perlu ke sana. Tiba-tiba wajah Luksi yang cuan terlihat ramah dan dia berkata lagi, Selama dua tahun ini demi diriku kau sudah melakukan banyak hal, sekarang adalah waktunya untuk beristirahat dan menikmati istirahatmu. Feng Hao tertawa dan berkata, sebenarnya pekerjaanku tidak terlalu berat, Apakah pada saat membunuh Lin Xiu pun tidak berat? Tawa Feng Hao langsung membeku. Luksi yang cuan menatapnya dengan tajam seperti sebilah pisau. Wajah Luksi yang cuan masih tersenyum dan berkata, Aku tahu kepandaian Lin Xiu tidak tinggi, pasti pada saat membunuhnya bukan pekerjaan yang berat. Feng Hao menundukkan kepalanya dan berkata, Sebenarnya aku tidak berani membunuhnya, tapi kau, dengan ringan Luksi yang cuan berkata, Kau tidak perlu mengingatkanku, aku masih ingat akulah yang menyuruhmu membunuh Lin Xiu untuk tutup mulut. Feng Hao tidak berani bicara lagi. Dengan marah Luksi yang cuan bertanya, memperkosa Lin Xiu, apakah itu juga perintahku? Kau... Wajah Feng Hao berubah menjadi sangat pucat dan menjawab, Aku tidak, tidak. Luksi yang cuan tertawa dengan dingin, apakah kau mengira aku tidak tahu-tahu Luksi yang cuan lebih menakutkan dari Lao Bo dengan pelan dia berkata, Kau adalah laki-laki, Lin Xiu adalah perempuan yang lumayan cantik, kau melakukan hal ini aku tidak menyalahkanmu. Tapi ada satu hal yang tidak boleh kau lakukan apa tanya Feng Hao. Mayatnya seharusnya tidak kau kuburkan, anggap saja sudah selesai, kau berani melakukannya, seharusnya kau hilangkan jejaknya. Dan kesalahan ini tidak dapat dimaafkan, Feng Hao meloncat melarikan diri, namun begitu meloncat dia sudah terjatuh, dia memegang perutnya dan tampak kesakitan. Dia tidak melihat Luksi yang cuan menggerakkan senjatanya, tidak terlihat kilauan senjata, dia hanya merasa perutnya sakit seperti digigit. Siapapun tidak akan bisa menahan rasa sakit seperti ini. Sekarang Feng Hao sudah sadar bahwa dia sudah melakukan kesalahan yang fatal. Seharusnya dia jangan percaya kepada Luksi yang cuan, seseorang yang tega membunuh istrinya sendiri, hal-hal apalagi yang tidak tega dia lakukan. Luksi yang cuan melihat Feng Hao yang berguling-guling karena kesakitan dan terus menatap dia yang pelan-pelan sedang menuju kematian. Sorot mece Luksi yang cuan berubah menjadi tenang. Seseorang bila sedang marah atau stres, dengan care apakah supaya dia dapat melampiaskannya senjata rahasia tidak terlihat oleh siapapun. Orang seperti itulah orang yang sangat menakutkan. Malam sudah larut. Di luar Taman Bunga kira-kira puluhan kilometer dari sana, ada sebuah kedai arak. Malam sudah gelap, kedai arak pun pasti sudah tutup. Di jalan ada seorang yang menunggang kuda. Dia menunggang kuda dengan mahir, kuda berlari dengan cepat. Kuda perlahan berhenti, dia mengatur langkah kaki kuda seperti mengatur kakinya sendiri. Kuda berhenti di depan kedai arak. Orang itu pun turun. Begitu turun dari kuda, pintu segera terbuka untuknya. Lampu menyoroti wajah orang itu. Wajahnya pucat tapi dia sangat tampan, tenang terlihat sedikit lemah. Matanya menyorot tegas dan sedikit kejam. Tidak seimbang dengan wajahnya, matanya seperti bukan miliknya, dia adalah Luksi yang cuan. Malam sudah larut, mengapa dia datang ke sana? Seharusnya dia mengejar laobo, dia masih banyak pekerjaan mengapa dia datang ke sana? Yang membuka pintu adalah seorang pemuda yang berumur kurang lebih 20 tahunan. Bajunya pendek penuh dengan bercak minyak. Dari bajunya dapat ditebak bahwa orang itu adalah pelayan kedai arak. Hanya dari baju dia terlihat seperti itu, yang lainnya tidak. Tangan yang memegang lampu terlihat sangat kokoh seperti batu bila mengayunkan golok untuk membunuh sepertinya juga sangat mantap. Wajahnya berbentuk persegi terlihat tidak begitu pintar. Tapi penuh rasa percaya diri dan gerak-geriknya sangat tenak. Mulutnya selalu terkatu perapat, tidak pernah mengatakan hal yang tidak perlu dikatakan. Tidak pernah bertanya hal yang tidak perlu ditanyakan. Tidak ada orang yang berhasil mengorek keterangan dari mulutnya. Dia bernama Ksiaking, dia adalah orang kepercayaan Luksi yang cuan. Orang ini dipercaya Luksi yang cuan karena dua hal. Pertama, dia adalah teman lama pada saat Luksi yang cuan masih miskin. Pada waktu kecil mereka bersama-sama mencuri dan merampok, sama-sama sering kelaparan. Pada waktu cuaca sangat dingin mereka tidur sambil berpelukan supaya badan terasa hangat. Hal pertama tidak penting, sebab hal yang kedua lebih penting. Sejak dahulu dia tidak dapat menandingi Luksi yang cuan, dia tidak sehebat Luksi yang cuan. Bila mereka berdua mencuri barang yang tertangkap adalah dia. Yang dipukul pun dia. Pada saat dia dibebaskan, uang hasil curiannya sudah habis digunakan oleh Luksi yang cuan. Tapi dia tidak pernah marah. Luksi yang cuan menyuruhnya membuka sebuah kedai arak di sana. Dia pun tidak marah sebaliknya dia sangat berterima kasih, bila bukan karena Luksi yang cuan dia sudah menjadi pengemis. Sayur disajikan bukan sayur yang biasa disajikan untuk orang lain. Sayur ini dimasak sendiri oleh Siaking. Arak pun dibuat khusus untuk Luksi yang cuan. Sebenarnya Siaking masih mempunyai satu koki, tapi masakan Siaking lebih lezat. Luksi yang cuan belum duduk tapi dia sudah minum arak. Luksi yang cuan adalah seorang jago minum, dia tidak gampang mabuk. Tapi melihat keadaannya yang sekarang, pasti akan merasa aneh Siaking sudah terbiasa melihatnya. Dia sering melihat Luksi yang cuan minum sampai mabuk. Luksi yang cuan selalu datang larut malam dan pulang pada waktu dini hari. Setelah minum segelas, Luksi yang cuan baru duduk dan berkata, Hari ini temani aku minum, tidak baik, apa yang tidak baik tanya Luksi yang cuan. Tidak baik bila dilihat orang, sudah malam begini, Siapa yang akan melihat bagaimana bila ada yang melihat Luksi yang cuan mengangguk, dia terlihat sangat puas. Ini adalah kejujuran Siaking, dia selalu jujur dan hati-hati dalam setiap kesempatan dan tidak pernah berubah. Pada saat minum gelas kedua, Luksi yang cuan tiba-tiba tertawa dan berkata, Apakah kau ingat pada waktu kecil aku pernah berjanji kepadamu bila aku sudah punya banyak uang aku akan memberikan istri yang cantik ya, aku ingat, kau segera akan punya istri, mau berapapun kau boleh meminta, satu saja sudah cukup, apakah cukup hanya satu tanya Luksi yang cuan. Orang seperti ku harus tahu diri, bagaimana dengan diriku kalau kau tidak cukup satu, mengapa bila kau merasa tidak cukup kau akan mencari lebih banyak uang ataupun istri. Bila aku merasa tidak cukup mungkin satu istri pun tidak ada, Luksi yang cuan tertawa, dari dulu kau menganggap diriku bisa memanjat lebih tinggi tapi kau tidak tahu sekarang aku sudah memanjat begitu tinggi, pasti kau tidak percaya. Terdengar suara kaki kuda dari kejauhan yang mendekati tempat itu. Mece Luksi yang cuan tampak lebih bercahaya dan dia berpesan, Cepat, siapkan piring dan mangkuk, ada tamu yang datang, keseyakin tidak bertanya siapa yang datang. Luksi yang cuan datang untuk minum, di sini tidak pernah ada tamu kedua yang datang. Orang itu hanya datang dua kali. Setiap kali datang wajahnya pasti ditutup dengan kain hitam. Pada saat minum pun tidak dilepaskan. Keseyakin tidak tahu wajahnya seperti apa. Hanya tahu dia adalah laki-laki, umurnya sudah tidak muda, tapi suaranya sangat berwibawa, tubuhnya tinggi dan besar tapi gerakannya sangat lincah. Dia selalu menunggang kuda paling bagus tapi kudanya sekarang terlihat akan roboh. Terlihat dia datang dari tempat jauh dan sangat tergesa-gesa. Bila sudah sampai di sana hanya bicara beberapa kalimat dan minum beberapa cangkir arak kemudian pergi lagi. Ketika datang untuk kedua kalinya, kudanya sudah diganti. Keseyaking menganggap kuda yang dulu dibawanya sudah mati karena kelelahan. Anehnya kali ini dia tidak datang sendiri. Dari bunyi langkah kuda terdengar paling sedikit ada tiga orang yang datang. Yang pertama masuk adalah orang yang dulu datang, wajahnya tetap ditutup oleh secari kain hitam, hanya terlihat sepasang matanya. Bila kau melihat sepasang mati seperti itu pasti segera tahu bahwa dia mempunyai posisi yang tinggi dan senang memberi perintah tapi kenyataannya memang tidak pernah memerintah orang lain. Sebenarnya orang dengan posisi seperti dia tidak perlu menyembunyikan pekerjaannya. Dia ke sini bertemu dengan luksi yang cuan untuk minum arak. Keseyaking tidak ingin tahu urusan orang lain. Yang dia tahu antara orang itu dan luksi yang cuan ada hubungan yang sangat rahasia. Karena itu keseyaking lebih suka menyingkar ke rumah kecilnya. Kali ini pun sama, keseyaking tahu diri. Dia keluar dan melihat ada dua orang masuk, wajah mereka pun ditutup oleh kain hitam. Gerakan mereka sangat cepat. Setiap orang membawa bungkusan yang besar. Apa isi bungkusan itu? Walaupun keseyaking merasa aneh dia tetap keluar dan pintu ditutup kembali. Bila kau tahu banyak, masalahmu pun semakin banyak. Ini adalah kata-kata luksi yang cuan. Dia selalu ingat kata-kata luksi yang cuan seperti luksi yang cuan yang selalu ingat kata-kata laobo. Bungkusan diletakkan di bawah dengan pelan. Orang yang membawa bungkusan sudah kembali keluar. Ruangan itu tinggal dua orang. Mereka berdiri tapi tidak bicara apapun. Meti mereka berekspresi sangat aneh, seperti ekspresi menunggu dan gembira. Setelah lama orang yang ditutup oleh kain hitam bertanya, pihakmu bagaimana? Dia bertanya sangat hati-hati takut jawabannya akan mengecewakan. Sangat baik, kedua orang itu langsung menghilang, tapi dia tetap khawatir karena itu dia bertanya lagi, sampai di mana baiknya itu lebih baik dari yang kau bayangkan. Orang itu baru menarik nafas dan berkata, tidak disangka orang yang susah dihadapi bisa jadi seperti itu, sudah kuduga, kata luksi yang cuan tertawa. Orang itu mengangguk dan tertawa, rencanamu benar-benar sangat sempurna, bagaimana dengan pihakmu? Tanya luksi yang cuan. Orang itu tidak menjawab, dia membuka empat buah bungkusan itu, di dalam bungkusan hanya ada baju, tapi tiap baju ada bercak darah. Luksi yang cuan tahu baju-baju ini adalah baju yang dia siapkan untuk orang-orang laobo yang dikirim untuk menyerang wan penguang. Ketegangan luksi yang cuan langsung menghilang, tapi dia masih tetap khawatir, dia bertanya lagi, ada berapa setel baju? Jumlahnya ada 61 setel, 61 setel baju, artinya orang yang dipilih oleh laobo untuk menyerang wan penguang semua sudah mati. Orang-orang itu mudah dihadapi, kata luksi yang cuan tertawa. Benar, kau sudah mengeluarkan berapa banyak biaya 100 ribu telparak dan 94 jiwa orang, luksi yang cuan tertawa dan berkata, uang masih dapat kita cari, nyawa adalah milik orang, harga ini tidak begitu tinggi, benar, jawab orang itu tertawa. Apakah ada yang tertinggal tidak ada, semua sudah menjadi abu, abu sudah dibuang ke sungai. Sejak saat ini 61 orang sudah menghilang, orang dari dunia ini, seperti mereka belum pernah lahir ke dunia ini, kata luksi yang cuan. Benar, memang seperti itu, aku tidak salah memilih teman, aku pun sama, jawab orang itu. Silahkan duduk, orang itu duduk dan berkata, di dunia ini sepertinya tidak ada yang menyangka bahwa kita adalah teman, wan penguang pun tidak menyangka, kata luksi yang cuan. Laobo juga, mereka berdua tertawa terbahak-bahak dan berselang. Laobo sudah meninggal sekarang dunia ini milikmu. Apakah aku di sini, takut orang lain tahu tidak perlu takut, jawab luksi yang cuan. Orang itu tertawa dan membuka tutup wajahnya dan munculan wajah itu datang. Luksi yang cuan tertawa dan berkata, bila Laobo ada di sini, dia pasti akan terkejut sampai mati, dia masih mengira aku bekerja sama dengan wan penguang. Kita pantas bersulang, kapan kau akan mengundangku ke The Ifengbao untuk minum-minum segera, kata Tude Peng tertawa. Dalam satu tahun ini sepertinya wan penguang semakin percaya kepadamu, semua berkatmu, kaya Tude Peng tertawa. Yang dia katakan adalah kata-kata yang jujur. Luksi yang cuan sudah membocorkan semua rahasia Laobo kepadanya. Bila dia mau menyerang dia pasti akan menang. Sanjian, Han Teng, dua orang anak buah Laobo yang paling ditakuti mati di tangannya. Wan penguang memukul Laobo dengan telak hingga Laobo tidak dapat membalasnya, semua ini berkat Tude Peng. Dan Wan penguang lebih percaya lagi kepadanya. Wan penguang pun tidak tahu rencana Tude Peng yang sebenarnya. Makin percaya kepadanya kesempatan untuk membunuh Wan penguang pun semakin besar. Luksi yang cuan bekerja sama dengan Tude Peng untuk memukul Wan penguang, agar Laobo lebih mempercayai dia dan dia baru mempunyai kesempatan untuk membunuh Laobo. Dan Tude Peng bekerja sama dengan Luksi yang cuan untuk memukul Laobo agar Wan penguang lebih percaya. Kepadanya dan dia mempunyai membunuh Wan penguang kesempatan untuk keadaan mereka berdua berbeda tapi mempunyai tujuan yang sama. Rencana Luksi yang cuan sangat sempurna, orang-orang tidak akan percaya. Dia sengaja membuat Wan penguang marah membiarkan Wan penguang bertarung dengan Laobo, tapi dari awal dia sudah tahu siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Yang menang bukan Laobo maupun Wan penguang tapi Luksi yang cuan. Dengan tersenyum Luksi yang cuan berkata, sampai mati pun Wan penguang tidak akan tahu peran apa yang dilakonkan olehnya, mungkin pada saat gak akan mati, aku akan memberitahunya bahwa dia bukan pahlawan yang gagah melainkan hanya sebuah boneka yang dimainkan orang lain, kapan kau akan mulai bergerak? Tanya Luksi yang cuan. Sekarang Laobo sudah mati, boneka pun sudah tidak berguna, kapan waktupun aku bisa bergerak, mungkin besok, jangan besok, tunggu hingga tanggal 8, mengapa tanya Tudapeng? Sebab tanggal 7 adalah hari ulang tahun Laobo, pada hari itu dia akan menyerang Tee Feng Bao, aku tahu. Apakah kau tahu berapa banyak orang yang akan menyerang? Sepertinya akan sama, 70 orang, kata Tudapeng. Apakah kau tidak merasa aneh? Aku hanya merasa dia terlalu meremahkan musuh, salah satu kelebihan Laobo adalah dia tidak pernah meremahkan musuh, kata Luksi yang cuan. Kalau begitu dia terlalu tinggi menilai dirinya, Tudapeng tertawa dan berkata lagi, dengan 70 orang ingin menyerang Tee Feng Bao, ini hanya mengantarkan nyawa saja. Bab 17 kata Luksi yang cuan, walaupun Laobo tidak memperhatikannya wa orang lain, tapi dia tidak akan membiarkan anak buahnya mati dengan sia-sia, tanya Tudapeng, apakah kau menganggap Laobo yakin dengan rencananya Laobo tidak akan melakukan hal yang tidak diakini olehnya? Kalau begitu, menurutmu, menurut pendapatku, kecuali ke 70 orang ini, dia pasti sudah menyiapkan orang lain. Dan orang-orang inilah yang akan membantu menyerang ke sana, jawab Luksi yang cuan. Lalu ke 70 orang ini untuk apa tanya Tudapeng? Ke 70 orang ini hanya dikorbankan saja, tapi mereka tidak berkorban dengan sia-sia, dia juga menyuruh orang-orangnya yang lain menyerang dari tengah dengan tujuan menarik perhatian Wan Penguang dan sekelompok orang-orang lain lagi yang dipimpin langsung olehnya akan menyerang dari belakang. Jadi Wan Penguang diserang dari depan dan belakang, apakah kau menggunakan sia-sia suara terdengar di timur tapi menyerang di barat tanya Tudapeng? Memang itu kera yang sering dipakai oleh Laobo, apa mungkin dia sedang tergesa-gesa merencanakan sesuatu dan hanya mencoba-coba rencana itu berhasil atau tidak? Luksi yang cuan berkata, tidak ada orang yang lebih mengerti Laobo selain diriku, pendapatku tidak pernah salah. Apalagi dia masih mempunyai barang taruhan, dia masih mempunyai barang taruhan yang banyak, lebih banyak dari yang kita bayangkan, apakah kau tahu kelompok itu berada di mana aku tidak tahu, karena itu kita harus menunggu hingga tanggal 8, kata Luksi yang cuan. Aku masih tidak mengerti, kata Tudapeng. Luksi yang cuan menerangkan, Laobo sudah memerintahkan anak buahnya untuk memulai serangan pada tanggal pukul 7 siang hari, itu pasti, Luksi yang cuan berkata lagi, mereka tidak tahu telah terjadi perubahan di sini. Jadi pada tanggal 7 nanti, mereka tetap akan menyerang. Matel, Tudapeng semakin bercahaya dan berkata, benar, pada waktu mereka menyerang dari belakang, mereka tidak tahu bahwa di depan sudah tidak ada bantuan, seperti seekor burung yang sengaja meloncat ke dalam kuali yang penuh dengan minyak goreng, Tudapeng tertawa mengantarkan nyawa. Terbahak-bahak. Mereka, orang-orang ini adalah kekuatan Laobo yang terakhir. Begitu mereka mati, kekuatan Laobo benar-benar sudah habis, bila mereka sudah mati semua, maka kau baru bisa tidur dengan nyenyak, kata Tudapeng. Luksi yang cuan tertawa, mungkin bagimu hal ini pun ada gunanya, karena mereka adalah prajurit terakhir maka mereka pasti kuat-kuat, kata Tudapeng. Wan Penguang pasti bisa memusnahkan mereka, saat itu pun dia pasti sudah kelelahan, lukanya pun tidak ringan, kata Luksi yang cuan, yang berjaga di V.I. Fengbao adalah prajurit tertangguh yang dimiliki Wan Penguang. Bila mereka sudah terluka parah, itu adalah waktu yang tepat bagi kita untuk menyerang, sekarang aku baru tahu, bila kau mengerjakan sesuatu tidak saja memikirkan keuntungan untuk dirimu sendiri. Istilahnya adalah bila kau punya daging aku pun dapat ikut menikmatinya, seseorang bila hanya makan sendiri, akhirnya tulang pun tidak bisa diadapatkan, tangga peluk silang cuan. Tudapeng berkata lagi, hari ini adalah tanggal 5, masih tersisa 3 hari lagi, 3 hari itu bukan waktu yang panjang, kata Luksi yang cuan. Sudah 3 tahun ku lewatkan, apakah untuk 3 hari saja tidak bisa menunggu bintang mulai menghilang dari langit, hari sudah mulai terang, Luksi yang cuan menunggang kuda, memandang jalan lurus yang terbentang di depannya. Jalan itu sangat panjang tapi dia pun sudah hampir tiba di tempat tujuan. Tanah di depannya luas dan subur, dari sana sudah tercium wangi bunga. Berjalan yang begitu panjang sungguh tidak mudah. Luksi yang cuan menghela nafas, seseorang yang sudah menang, mengapa masih menarik nafas tiba-tiba dia melihat sebuah kereta kuda keluar dari hutan dan berhenti di tengah-tengah jalan. Dari jendela kereta keluar sepasang tangan. Sepasang tangan yang indah dengan jari-jarinya yang lentik. Segera Luksi yang cuan menghentikan kudanya, dengan tenang melihat sepasang tangan itu. Wajahnya tetap datar. Dia mengenali tangan itu. Bila tangan itu sudah dikeluarkan, tangannya jarang kosong pada saat dikepalkan. Kemarikan barangnya, dua kata ini sangat tidak enak didengar. Tidak ada yang suka dengan kata-kata seperti ini, tapi suaranya terdengar lembut. Apa yang kau inginkan? Tanya Luksi yang cuan. Kau tahu aku menginginkan apa? Seharusnya kau tidak perlu kemari. Orang itu berkata, aku menunggu kabar darimu tapi kau tidak memberi kabar, sebab kau harus sabar, kata orang itu lagi. Biasanya bila kau tidak memberi kabar pastinya ada kabar yang lebih baik, Luksi yang cuan tertawa dan dia pun turun dari kuda. Kemudian masuk ke dalam kereta. Di dalam kereta ada seseorang yang matanya terang, pinggangnya sangat ramping. Tidak dapat ditebak berapa usianya. Dalam cahaya remang-remang dia terlihat begitu cantik hingga membuat nafas orang berhenti pada waktu melihatnya. Gau Lauda. Sudah satu tahun tidak bertemu, dia terlihat lebih cantik dan tampak awet muda. Luksi yang cuan melihat metu yang terang itu dan dengan tersenyum dia berkata, kau minum lagi, kau anggap bila aku sudah minum baru berani kemari. Biasanya arak dapat membuat orang menjadi lebih berani, tidak minum pun aku tetap akan kesini, siapapun yang sudah berjanji kepada ku harus ditepati, kata Gau Lauda. Aku telah menjanjikan apa tanya Luksi yang cuan. Kau bilang, begitu laobo mati kau akan menyerahkan surat rumahku Waihu Olin kepada aku. Tanya Luksi yang cuan lagi, apakah kau sangat menginginkan sekali surat itu? Tentu saja, kalau tidak aku tidak mau menukar pohon uang dengan surat ini, kau sangat jujur, kata Luksi yang cuan. Aku selalu jujur, kata Gau Lauda. Luksi yang cuan berkata, tapi kau tidak berkata seperti itu kepada orang lain, memangnya aku bicara seperti apa kepada orang lain. Orang-orang selalu berkata, kau suka tertawa. Bila tertawa kau sangat manis, bila sedang berdagang aku tidak pernah tertawa, apakah di antara kita hanya ada urusan dagang? Apa hal lain pun dapat kita bicarakan, kau bukan pedagang, jawab Gau Lauda. Orang dagang pun ada beberapa macam, apakah kau berdagang? Termasuk orang yang hanya bisa. Jangan lupa, surat rumah masih ada di tanganku, aku tidak takut kau tidak memberikannya padaku, kau tampak begitu yakin, kata Luksi yang cuan. Bila tidak yakin, aku tidak akan kemari, kata Gau Lauda. Tanya Luksi yang cuan lagi, apakah kau tahu tempat ini milik siapa dulu milik Laobo, sekarang milikmu, jawab Gau Lauda. Apakah kau tidak takut aku akan membunuhmu, kau boleh coba Gau Lauda teras menyender, tubuhnya tidak bergerak. Luksi yang cuan melihatnya, Gau Lauda pun melihat Luksi yang cuan. Wajah mereka sama-sama datar, tidak berperasaan. Kereta terus berjalan menuju taman bunga Laobo. Apakah kau akan ikut aku pulang, tanya Luksi yang cuan. Aku akan selalu mengikutimu, bila surat itu belum ada di tanganku, kata Gau Lauda. Tiba-tiba Luksi yang cuan tertawa, kelihatannya kau merasa beruntung bekerja sama denganku, aku beruntung apa? Yang beruntung adalah dirimu, dengan dingin dia berkata lagi, aku mengorbankan Meng Singhun dan Feng Feng, hanya untuk ditukar dengan surat rumah. Bagaimana denganmu? Luksi yang cuan tertawa terbahak-bahak. Apa yang kau tertawakan? Tanya Gau Lauda. Kau tahu aku sedang menertawakan apa kereta kuda sudah memasuki taman bunga. Luksi yang cuan membuka pintu kereta kemudian turun. Dia berkata, ikutlah. Aku akan memperlihatkan sebuah benda, Luksi yang cuan melewati jalan kecil di tengah-tengah pohon bunga menuju kamar Laobo. Gau Lauda mengikutinya. Sebuah gembok di bawah sinar matahari pagi tampak berkilau. Luksi yang cuan membuka gembok itu, masuk melewati Mang Tamo menuju kamar tidur Laobo. Alas tempat tidur yang sudah hancur berantakan masih dibiarkan seperti itu. Lampu di meja hampir padam. Tidak ada cahaya lampu dan tidak perlu membalikan badan untuk melihat. Luksi yang cuan bisa menebak ekspresi wajah Gau Lauda. Setelah lama Gau Lauda baru menarik nafas dan berkata, apa artinya semua ini? Artinya Laobo belum mati, artinya Laobo lolos melewati jalan bawah tanah, Luksi yang cuan mengangguk. Mengapa kau tidak mengejarnya? Luksi yang cuan menggelengkan kepalanya. Mengapa tidak mengejar? Tanya Gau Lauda. Dengan ringan Luksi yang cuan menjawab, sebab tidak keburuku kejar, wajah Gau Lauda berubah. Sekarang dia baru mengerti mengapa tadi Luksi yang cuan hanya tertawa, karena bila Laobo belum mati dia tidak akan bisa mendapatkan surat rumah itu. Dia telah mengorbankan Meng Xinghun dan Feng Feng, tapi surat itu masih belum diadapatkan. Dengan pelan Luksi yang cuan membalikan kepalanya melihat Gau dan berkata, walaupun Laobo sudah pergi, tapi surat rumah tidak dibawanya kau masih mempunyai kesempatan. Bila kau mau menukarkan sesuatu maka surat itu bisa kau bawa pulang, ditukar dengan apa? Kau, Gau Lauda menghirup nafas dan berkata, apakah aku pantas Luksi yang cuan tertawa dan berkata, kau tadi berkata bahwa aku adalah pedagang, pedagang tidak akan mau merugikan dirinya. Mece Luksi yang cuan teras menatap tubuh Gau Lauda, dan berhenti di dada Gau Lauda. Tiba-tiba Gau Lauda tertawa. Apa yang kau tertawakan tanya Luksi yang cuan? Apakah kau sudah tahu bahwa hanya dengan 2 kg daging babi sudah bisa membeliku? Tidak apa-apa, harga seorang perempuan dapat berubah-ubah, dengan genit Gau Lauda berkata, Tidak salah, siapapun yang dapat memberikan surat itu kepadaku, aku akan segera mengikutinya meski sampai naik ke tempat tidur, tapi kau, tiba-tiba dia marah dan berkata lagi, hanya kau saja yang tidak boleh melakukannya, walaupun semua yang berada di sini diberikan, aku tetap tidak bisa, apa sebabnya tanya Luksi yang cuan? Karena kau membuatku merasa mual, wajah Luksi yang cuan tiba-tiba berubah. Jarang ada yang bisa melihat perubahan wajahnya. Dan jarang ada orang yang dapat membuatnya seperti itu. Dengan dingin Gau Lauda melihatnya dan berkata, Aku mual berdagang denganmu, tapi kalau tidur denganmu bolahlah. Luksi yang cuan jalan ke hadapan Gau Lauda dan merobek bajunya. Luksi yang cuan seperti telah berubah menjadi seorang asing. Luksi yang cuan yang tenang dan kalem sudah tidak ada. Kemarahan membuatnya berubah menjadi seekor binatang. Mungkin sebenarnya dia adalah seekor binatang. Gau Lauda tetap tidak bergerak, tapi memandang Luksi yang cuan dengan dingin. Dalam terang di cuaca dini hari dada Gau Lauda yang putih terlihat lebih seksi dan indah. Metsul Luksi yang cuan menjadi merah, tiba-tiba dia mengayunkan tangannya memukul perut dan dada Gau Lauda. Gau Lauda pun segera roboh. Tapi Luksi yang cuan tetap memukulnya seperti sedang memukul Xiaotai. Dia sudah tidak sadar siapa yang berada di hadapannya adalah Xiaotai atau Gau Lauda. Pukulannya bertubi-tubi tapi tidak keras. Gau Lauda pun tidak mengelak. Pada mulanya dia menahan rasa sakit, kemudian keringatnya mulai mengalir dan dia mengeluarkan suara yang aneh. Gau Lauda berdiri dan melihat Luksi yang cuan. Gau Lauda sudah kembali tenang, dia seperti sebuah patung orang, matanya memandang Luksi yang cuan penuh dengan penghinaan, dengan dingin dia bertanya, apakah sudah selesai? Luksi yang cuan tersenyum. Dengan suara pelan dia berkata, sekarang aku akan pergi, kau harus selalu ingat, ingat kepada kesenangan yang ku berikan hari ini tapi aku tidak akan datang ke sini lagi. Aku akan membuatmu menjadi ketagihan, kau akan datang ke sini lagi, kau kira aku suka kepadamu Luksi yang cuan tersenyum, tentu, kau tahu aku akan memukulmu, hanya akulah yang berani memukulmu dan kau sendiri senang kupukul, dengan ringan Luksi yang cuan melanjutkan lagi, sudah lama kau sulit mencari orang yang berani memukulmu karena orang lain terlalu tinggi menilaimu. Tidak taunya kau baru puas setelah dipukul, Gau Lauda mengepalkan tangannya, kukunya masuk ke dalam daging. Kata Luksi yang cuan, kau membunuh orang bukan karena benci kepadanya, melainkan benci kepada dirimu sendiri. Benci mengapa tidak dapat melupakan si penjual daging itu, dan mengapa bila memikirkan peristiwa itu kau malah merasa senang, dengan tersenyum dia berkata lagi, sekarang kau bisa tenang, karena aku suka memukul orang kapanpun kau datang aku dengan senang hati akan memukulmu, sekarang aku baru tahu. Pada saat bertemu denganku, kau hanya ingin dipukul olahku tiba-tiba Gau Lauda membalikan badan dan dia menampar Luksi yang cuan. Luksi yang cuan menangkap tangannya dan berkata, apakah kau ingin kupukul lagi tangan Gau Lauda diputar balik ke belakang dari wajahnya terlihat dia begitu kesakitan. Sepasang matu yang dingin berubah menjadi kegairahan yang panas, seperti ada api yang membakar tubuhnya. Luksi yang cuan tertawa dan berkata, mungkin kita adalah pasangan yang serasi, kau senang dipukul dan aku senang memukul, tiba-tiba Luksi yang cuan mendorongnya dan berkata, hari ini cukup sampai di sini, bila kau ingin dipukul lain hari saja, tubuh Gau Lauda membentur tembok, Gau Lauda melotot dan marah, binatang kau. Suatu hari aku akan membunuhmu, aku tahu kau benci kepadaku tapi kau tidak akan membunuhku. Aku sangat kenal orang macam dirimu, akulah yang paling tahu kau membutuhkan apa, kata Luksi yang cuan. Lalu Luksi yang cuan mengusir, pergilah Gau Lauda tidak pergi, dia malah duduk kembali. Perempuan ibarat buah pir, setiap perempuan, dari luar seperti dibungkus oleh kulit yang keras, tapi bila kau mampu memecahkan kulitnya yang keras, dia tidak akan pergi, diusir pun dia tidak akan pergi. Mengapa kau masih belum pergi? Gau Lauda tiba-tiba tertawa, karena aku tahu kau tidak ingin aku pergi. Oh-oh-oh-oh kata Gau Lauda, aku tahu semua yang kau butuhkan, semua ada pada diriku, dengan dingin Luksi yang cuan berkata, kau tahu apa. Walau Lauda sudah mati, kau pun tidak dapat merangkak menuju posisi yang kau inginkan, karena ada orang yang bisa menghalangimu, siapa ksia otai dan mengksingkun, dengan genit dia berkata lagi, bukan hanya mereka berdua, mungkin Tude Peng dan Luo Jin Peng, bukan Wan Peng Wang, mecelu teruskan. Ksiang cuan, menyipit, dan, berkata, pasti bukan karena Wan Peng Wang kau mengkhianati Laobo, apa yang kau dapatkan di sini? malah Wan Peng Wang juga mendapat keuntungan lebih, kau tidak bodoh karena itu kau bersekongkol dengan Tude Peng atau dengan Luo Jin Peng, lalu tanya Luksi yang cuan. Sebab mereka berdua setelah Laobo mati akan membantumu membunuh Wan Peng Wang, kau tidak akan berani membunuhnya, Gau Lauda tertawa dan melanjutkan, mungkin Tude Peng lebih kuat dari Luo Jin Peng, dan hanya Tude Peng yang mampu membunuh Wan Peng Wang lanjutkan begitu Wan Peng Wang mati, Tude Peng bukan temanmu lagi. Waktu itu dia akan menjadi musuhmu, dan kau mencari seseorang yang dapat membunuhnya, dengan dingin luksi yang cuan berkata, aku sendiri bisa membunuhnya bila aku tidak yakin bisa membunuhnya, aku tidak akan membiarkan dia menggantikan Wan Peng Wang. Tanda petik, Gau Lauda tertawa lagi, sekarang kau memiliki keyakinan tapi pada saat itu tidak akan sama, dia juga bukan seorang yang bodoh dan dia pun pasti sudah waspada, luksi yang cuan tertawa. Bila ada orang yang dapat menebak pikirannya, dia selalu tertawa seperti menghindar. Dia tahu hanya dengan tertawa dapat menutupi kegelisahan hatinya. Hanya tertawalah care yang paling baik. Bila kau mencari orang untuk membunuhnya, akulah orang yang kau cari, oh-oh-oh-oh kata Gau Lauda lagi, orang bila sudah mencapai posisi yang tinggi, dia pasti akan mencari perempuan dan arak. Bila kau mau mencari perempuan yang baik, aku bisa membantumu, meteluk siang cuan semakin bercahaya, dengan tersenyum dia berkata, kau benar-benar berpengalaman, kecuali Tude Peng, orang yang sangat ingin kau bunuh adalah Meng Sing Hun. Gau Lauda melihat luksi yang cuan, pelanda melanjutkan lagi, tapi kau belum tentu bisa membunuh Meng Sing Hun. Luksi yang cuan mendengar lalu dengan ringan dia berkata, mengapa aku tidak bisa membunuhnya sejak kecil Meng Sing Hun dibesarkan olahku, aku lebih mengenal dia dari siapapun dan sangat sulit membunuhnya, aku tahu gerakannya sangat cepat, kata luksi yang cuan. Bukan hanya cepat, dia pun sangat tepat memukul sasaran, mungkin orangnya kurang sadis, tapi itu sudah lebih dari cukup. Dia pun licik, licik-licik artinya dia tahu kapan harus bersembunyi, harus bersembunyi, di mana, bila saatnya belum tepat dia tidak akan menyerang, Gau Lauda tertawa lagi dan berkata, waktu dia masih bersamaku, hanya akulah yang dapat menemukan dia di mana, apakah kau ingin membunuhnya, tanya Luksi yang cuan. Gau Lauda tertawa dan menjawab, aku tidak dapat membangun rumah di atas tubuhnya, Luksi yang cuan memandang Gau Lauda dengan lama dan berkata, kau benar-benar memahamiku, tawa Gau Lauda terdengar genit dan manis lalu dia berkata, mungkin kita adalah orang yang sejalur, wajah Luksi yang cuan berubah menjadi serius dan berkata, sudah kuku katakan sejak tadi, kita berdua sudah ditakdirkan menjadi pasangan yang serasi, kalimat ini sebenarnya tidak enak didengar juga terdengar sangat menggelikan. Tapi kalimat seperti ini keluar dari mulut Luksi yang cuan, sepertinya dia mempunyai maksud lain. Siapapun yang mendengar kata-katanya akan berpikir kembali. Terlihat Gau Lauda pun sedang berpikir. Gau Lauda memandang Luksi yang cuan, dia mencoba melihat isi hati Luksi yang cuan yang paling dalam. Apa yang ada di hati Luksi yang cuan? Tidak ada yang bisa melihatnya. Tiba-tiba Gau Lauda tertawa dan berkata, benar, kita memang ditakdirkan menjadi pasangan tapi kau tidak akan pernah mengawiniku, aku pun tidak mungkin kawin denganmu, benar, itu memang tidak mungkin, karena itu, kalimat yang tadi kau ucapkan sama sekali tidak berguna, ada gunanya, kata Luksi yang cuan. Apa gunanya nanti kita bisa lihat? Melihat tanya Gau Lauda. Luksi yang cuan menjawab, melihat apa yang bisa kau lakukan demi diriku, bila seseorang ingin orang lain melakukan sesuatu untuknya, sebaiknya tanyakan dulu apakah dia pun sudah melakukan apa untuknya kau tahu. Aku bisa melakukan banyak hal untukmu, baiklah apa yang bisa ku lakukan. Sementara ini aku hanya ingin kau melakukan satu hal untukku, apakah kau menyuruhku untuk mencari tahu mengenai keberadaan laobotanya Gau Lauda. Benar, asal kau bisa menemukan dia, hal lain dapat ku lakukan sendiri, mu akan melakukannya karena aku sendiri pun ingin mencari dan melihatnya, kata Gau Lauda tersenyum. Tawanya terlihat agak aneh. Luksi yang cuan merasa aneh dan bertanya, apakah kau ingin bertemu laobot dengan pelan Gau Lauda menjawab, aku ingin tahu laobot itu seperti apa, selalu duduk di tempat tinggi, menguasai hidup dan mati seseorang. Sekarang dia kabur dari kejaran orang, dan tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Sekarang akan seperti apakah dia Luksi yang cuan pun terdiam, setelah itu baru berkata, aku kira dia juga seperti orang lain, dia sedang berada dalam kesedihan dan ketakutan, memutuskan suara hal pun tidak seperti dulu lagi, yang begitu percaya diri dan tegas, apakah semua orang akan menjadi seperti itu benar, mece Luksi yang cuan terlihat seperti ketakutan. Apakah dia juga takut nasibnya akan seperti laobot? Gau Lauda masih tertawa dan berkata, maksudmu laobot sudah tidak menakutkan lagi Luksi yang cuan mengangguk dan berkata, karena itu bila kau ingin mencarinya, tidak perlu terlalu khawatir, aku tidak khawatir, sebab bukan aku yang akan mencarinya, mengapa bukan kau yang mencarinya, tanya Luksi yang cuan. Sebab aku tahu ada seseorang yang bisa membantuku mencari laobot, siapa Meng Sing Hun, dia yang paling bisa menemukan laobot. Wajah Luksi yang cuan tetap datar seperti tidak pernah mendengar nama Meng Sing Hun. Pada saat Luksi yang cuan marah atau membenci seseorang, wajahnya selalu tidak ada ekspresi. Gau Lauda tertawa lebih senang lagi dan berkata, bukankah kau mengenal Meng Sing Hun Luksi yang cuan mengangguk dan berkata, tapi aku tidak tahu dia ada di mana, aku tahu, karena aku sudah melihatnya, mece Luksi yang cuan menyipit dan bertanya, di mana dia ada di sekitar sini, tiba-tiba Luksi yang cuan tertawa dan berkata, apakah kau tahu siapa pemilik tanah beribu-ibu hektare ini kau, karena itu bila dia ada di sini, orang yang pertama tahu tentunya aku, kata Luksi yang cuan. Gau Lauda tersenyum dan berkata, memang orang yang pertama harus tahu adalah dirimu, tapi aku lebih tahu siapa dia, tapi kau tidak mengenal tempat ini, tempat ini mati, sedangkan orang itu hidup, dengan pelan Gau Lauda melanjutkan, hanya aku yang tahu bila dia berada di suatu tempat akan bersembunyi di mana. Dan dengan kelapa menghindar dari perhatian orang, akhirnya Luksi yang cuan mengangguk dan berkata, benar juga kau lebih memahami dia. Di dunia ini yang paling memahami Meng Sing Hun adalah aku dan yang paling memahami Laobo adalah kau, kata Gau Lauda. Kapan kau bertemu dengannya? Tanya Luksi yang cuan. Sebelum bertemu denganmu, apakah dia melihatmu? Tanya Luksi yang cuan. Tidak, kau akan memakai kelapa supaya dia mau mencari Laobo untuk kita tidak menggunakan kel apapun, sebab dia ke sini mencari Laobo dan juga dirimu. Gau Lauda tertawa dan berkata, walaupun seorang perempuan bisa menjaga rahasia, tapi pada saat hidup dengan seorang laki-laki selama satu tahun dia tidak akan punya rahasia lagi, Luksi yang cuan sepertinya tidak mendengar kata-kata Gau Lauda, dengan pelan dia berkata, bila dia sudah datang, mengapa dia tidak kemari sebab dia tidak suka melakukan hal apapun di malam hari, oh ada yang mengira, bila melakukan hal yang sangat rahasia harus di malam hari, kata Gau Lauda. Apakah itu salah tanya Luksi yang cuan? Sangat salah, karena orang-orang seperti kita pada malam hari malah lebih waspada bila kau menganggap ini adalah kesempatan, biasanya adalah sebuah perangkap yang sedang menunggumu. Apakah Meng Xinghun akan masuk perangkap? Tidak akan, jawab Gau Lauda. Gau Lauda tertawa dan berkata lagi, walaupun dia masih muda pada saat dia berumur antara 7 sampai 8 tahun, dia sudah lebih dewasa, kapan dia akan menyerang? Tanya Luksi yang cuan. Besok, setelah makan siang, Luksi yang cuan tampak berpikir dan berkata, benar, setelah makan siang orang akan lebih santai dan lengah. Tidak ada yang memilih waktu seperti ini untuk menyerang. Bila sudah makan, biasanya kita akan mengantuk tidur lebih nyenyak dari malam hari. Luksi yang cuan melihat ke tempat jauh dan dengan pelan dia bertanya, apakah hari ini gak akan datang? Mungkin dia sudah mendengar tentang Laobo, maka dia akan datang, kata Gau Lauda. Gau Lauda tersenyum. Bila melihat senyuman mereka, kita akan menyangka bahwa mereka adalah orang yang paling baik. Namun ada satu hal yang tidak boleh dilupakan. Kecuali Gau Lauda dan Luksi yang cuan di dunia ini masih banyak orang tersenyum tapi di balik senyumnya tersimpan sebilah pisau yang tajam. Sebilah pisau yang dapat membunuh orang tapi tidak mengeluarkan darah. Terima kasih telah menonton!